Assalamualaikum, hai semua, membuat tahu telur yang enak dan guri ternyata mudah banget Hidangan ini bisa dibuat cemilan, bisa juga disantam bersama nasi dan cocok banget mengisi daftar menu diet kalian Jadi langkah pertama siapkan 6 buah tahu putih ukuran sedang lalu hancurkan seperti ini Lalu masukkan 5 butir telur Tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh penyedap rasa Atau kalian bisa juga menggantinya dengan kaldu ayam bubuk atau kaldu jamur Lalu tambahkan juga setengah saset ladaku atau merica bubuk Setengah sendok teh saus tiram Dan aduk hingga semuanya benar-benar tercampur merata Tambahkan irisan bawang merah dan bawang putih lalu aduk kembali Tambahkan 100 gram wortel cincang atau wortel yang dipotong dadu kecil-kecil Selanjutnya tambahkan juga 200 gram bunga kol Dan 200 gram kentang rebus yang dipotong kecil-kecil Dan untuk perasa tambahan campurkan 1 sendok makan sambal merah Untuk resep sambalnya nanti ditulis di description box Aduk-aduk semua bahan hingga tercampur dengan merata dan siap untuk dikukus Oke sekarang siapkan wadah untuk mengukus dan masukkan adonannya Untuk wadah kukusnya silakan sesuaikan dengan selera ya mams Nah cukup segini aja nih ya Jadi jangan terlalu sedikit jangan juga terlalu banyak Oke lanjutin ya hingga adonannya habis Nah ini adonannya udah selesai dimasukkan ke wadah kukus Jadi semuanya untuk 10 porsi ya mams Sekarang taburi diatasnya dengan oregano bubuk Atau kalian bisa menggantinya dengan daun seledri Nah sekarang waktunya untuk mengukus adonan tahu telurnya Selanjutnya kukus hingga matang ya mams Untuk waktu tergantung dari berapa banyak bahan yang dikukus Dan juga tergantung pada tingkat besar kecilnya api Kalau saya ini kukusnya dengan api sedang Ini dia hasilnya Cantik ya tampilannya Cocok buat sarapan pagi tanpa nasi Bisa juga disantap sore-sore buat teman ngeteh Oh iya kalau misalnya gak habis cemilan ini bisa disimpan di kulkas ya mams Tapi jangan di freezernya Jadi pas mau dimakan lagi bisa diangetin di microwave Atau kalau mau disantap dingin-dingin juga gak masalah ya Tetap enak Alhamdulillah ya cemilan kita udah selesai dibuat Ini pasti enak banget Oh iya buat kalian yang belum sempat subscribe Silahkan ya di subscribe dulu Jangan lupa Mari kita coba Pasti ini enak banget Ini enak banget guys Saya gak bohong Dan ini kayaknya lebih cocok Kalau dimakan tanpa nasi Jadi ini Sebagai cemilan ya Ini kan cemilan sehat guys Enak banget Seger Oke deh mams Sekian dulu ya resep dan tutorial hari ini Sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di lain kesempatan